Kep... ke... ke... Kep... ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemprograman prosedural Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya Konsep pemprograman prosedural didasarkan pada panggilan prosedur Prosedur adalah serangkaian langkah komputasi yang harus dilakukan Dalam pemprograman prosedural, eksekusi instruksi berlangsung langkah demi langkah Ketika menggunakan bahasa pemprograman prosedural, kamu memberikan instruksi langsung ke komputer tentang cara untuk melakukan suatu tugas melalui serangkaian proses Masih ingatkah kamu tentang sistem kerja komputer? Pemprograman prosedural seperti halnya sistem komputer Ada bagian yang menjadi input, proses, dan output Komputer hanya menjadi perangkat yang tidak berguna jika komputer tidak melakukan suatu tugas Sebuah program komputer akan menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer Dengan menulis sebuah program komputer, kamu dapat memerintah komputer untuk melakukan hal-hal sebagai berikut Misalnya saja serangkaian program yang terdiri dari input, proses, dan output Pada saat menerima input, input program disimpan dalam sebuah variable Jika diperlukan, isi variable akan diambil dengan menyebutkan nama variable Misalnya, program meminta pengguna memasukkan suatu nilai suhu dalam satuan Fahrenheit Kemudian pada saat melakukan proses, program menjalankan proses komputasi berdasarkan kebutuhan Operator yang digunakan ialah kali, bagi, tambah, kurang, ataupun operasi logika Dengan menggunakan operator N, OR, NOT, atau operasi perbandingan dengan operator lebih kecil, lebih besar, sama dengan Sebagai contoh, program melakukan perhitungan untuk mengubah suhu Fahrenheit menjadi suhu Celsius berdasarkan rumus yang benar Berikutnya adalah pada saat program mengeluarkan output Output merupakan sebuah ketentuan yang dikeluarkan program Dengan ini, komputer akan menampilkan nilai yang disimpan dalam variable atau diberikan Penyajian output dapat berupa suara, tampilan pada layar, suara pada speaker, dan lain-lain Misalnya, layar monitor menampilkan hasil perhitungan suhu dalam satuan Celsius Dalam pemprograman prosedural, kita akan menjumpai beberapa istilah baru yang mungkin masih terdengar asing bagi kita Contohnya, seperti variable, percabangan, dan pengulangan Kita akan mengenal lebih jauh tentang ketiga istilah tersebut, satu persatu dimulai dari variable Variable merupakan konsep pemprograman yang penting Pada saat membuat program, seringkali kalian ingin menyimpan nilai-nilai untuk dapat digunakan kembali Nah, variable inilah dapat digunakan untuk menyimpan angka, teks, atau apapun Nilai variable dapat diambil untuk berbagai tujuan pemprograman Terdapat setidaknya tiga jenis data yang dapat disimpan oleh sebuah variable dalam Blockly Yaitu teks atau disebut juga dengan string, lalu angka atau bilangan, kemudian boolean yang bernilai true or false Nama variable haruslah mudah untuk dikenali Karena itu, perhatikanlah beberapa tips berikut ini ketika kamu akan memberi nama untuk sebuah variable Kamu dapat memberi nama variable sesuai dengan keinginanmu Namun, untuk mempermudah dalam penggunaannya, buatlah nama variable yang menggambarkan kegunaan dari variable tersebut Dalam beberapa bahasa pemprograman, panjang pendeknya nama variable juga berpengaruh Penamaan yang lebih pendek dianjurkan untuk menghindari kesulitan mengingat nama variable Berikutnya, kita akan membahas tentang percabangan atau kondisional Salah satu kemampuan dari sebuah program komputer ialah kemampuannya dalam pengambilan keputusan Dalam kondisi ini, biasanya komputer akan memilih beberapa kondisi tertentu Misalnya, jika nilai siswa lebih kecil dari 70, maka siswa dinyatakan remedi Jika nilai siswa lebih besar dari 70, maka siswa dinyatakan lulus Ketika sebuah program membuat pilihan untuk melakukan salah satu dari dua atau lebih pilihan Berarti program tersebut mengandung percabangan Pernyataan percabangan yang paling umum digunakan dalam pemprograman adalah IF Hal yang perlu diingat dalam percabangan Percabangan dibuat agar program dapat menentukan langkah selanjutnya berdasarkan keputusan atas kondisi tertentu Dalam pemprograman Blockly, kondisional menyertakan pernyataan IF yang berarti Jika dan Else yang berarti Selain itu Kamu dapat belajar percabangan dalam Blockly dengan mengeksplorasi game Maze Komputer menggunakan operasi logika dan operasi perbandingan untuk membuat sebuah keputusan Kita akan mengenal jenis-jenis operator yang ada pada percabangan Operator dalam bahasa pemprograman adalah simbol yang memberi tahu komputer untuk melakukan operasi matematika, relasional atau logika tertentu dan menghasilkan hasil akhir Ada tiga jenis operator yang umum digunakan dalam pemprograman yaitu Operator matematika, operator pembanding atau relasional, dan operator logika Operator matematis yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematis disebut dengan operator aritematika Operator aritematika mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta modulus Selanjutnya adalah operator pembanding atau rasional Komputer memeriksa nilai kebenaran dari suatu kondisi dengan menggunakan operasi perbandingan dan operasi logika Ada enam operator pembanding Masing-masing operator tersebut memerlukan dua input lalu menentukan benar atau salah tergantung hasil perbandingan kedua input tersebut Berikut adalah enam operator pembanding dalam Blockly Yang pertama adalah Sama Dengan Digunakan untuk memeriksa apakah dua buah nilai bernilai sama atau tidak Yang kedua adalah Tidak Sama Dengan Digunakan untuk memeriksa apakah dua buah nilai bernilai berbeda atau tidak Yang ketiga adalah Lebih Kecil Sama Dengan Digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai bernilai lebih kecil atau sama dengan nilai lainnya Selanjutnya ada lebih besar sama dengan Digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai bernilai lebih besar atau sama dengan nilai lainnya Yang kelima ada operator lebih kecil Digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai bernilai lebih kecil daripada nilai lainnya Dan yang terakhir adalah operator lebih besar Digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai bernilai lebih besar daripada nilai lainnya Jenis operator yang ketiga adalah operator logika Operator logika sering digunakan untuk membantu ekspresi pengujian yang mengontrol alur program Jenis ekspresi ini juga dikenal sebagai ekspresi bolean karena jawaban atau hasil berupa bolean Ada tiga jenis operator logika umum yang dikenal oleh komputer yaitu OR, AND, dan NOT OR digunakan untuk membandingkan dua hal atau disebut dengan operan dan bila salah satu nilainya benar maka dianggap benar AND digunakan untuk membandingkan dua operan bila keduanya bernilai benar maka dianggap benar Sedang NOT digunakan untuk menghasilkan nilai kebalikan dari operan itu sendiri Istilah terakhir yang akan kita bahas adalah pengulangan Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kalian perlu melakukan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat hal yang dilakukan secara berulang-ulang Misalnya saja kegiatan mengecat tembok Kita akan mengulangi langkah yaitu mencelupkan kuas ke dalam cat dan mengusapkan kuas tersebut ke dinding terus-menerus diulang sampai semua bagian dinding terwarnai dengan sempurna Nah, komputer juga melakukan pengulangan dalam mengerjakan tugasnya Pengulangan merupakan sebuah proses di dalam program yang akan mengulang satu atau beberapa instruksi terus-menerus hingga mencapai kondisi berhenti Di dalam komputer, khususnya pemprograman, konsep ini dikenal dengan repetition atau loops Programmer menggunakan perintah loop untuk memprogram komputer agar mengulangi suatu operasi Ada beberapa blok dalam blockly yang berfungsi sebagai blok pengulangan Misalnya, blok repeat end times dan blok repeat while Blok repeat end times digunakan untuk melakukan sebanyak yang ditentukan Terdapat dua buah bagian yang harus diisi ketika menggunakan blok ini Yaitu, banyaknya perulangan dan tindakan atau action apa yang perlu dilakukan secara berulang-ulang Sedangkan blok repeat while digunakan jika kalian ingin melakukan perulangan selama suatu kondisi atau syarat tertentu terpenuhi Dengan kata lain, ketika syarat perulangan sudah tidak lagi terpenuhi, perulangan akan berakhir Ada dua hal yang perlu ditentukan untuk blok perulangan ini Yaitu syarat atau kondisi serta tindakan action yang akan dilakukan secara berulang-ulang Itu dia penjelasan mengenai materi pemrograman prosedural Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax